Intro Sidang tuntutan terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal pada hari ini, Senin 16 Januari 2023 Pada sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan kesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022 bukanlah pelecehan seksual melainkan peristiwa perselingkuhan yang dilakukan Putri Chandrawati dan Noviansyah Yosohuta Barat atau Brigadir J Hal tersebut diungkapkan JPU dalam dokumen tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Kuat Maruf yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari 2023 Mulanya, Jaksa menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait peristiwa di Magelang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa Salah satu saksi, yaitu ahli poligraf, menyebut ada indikasi kebohongan saat Putri ditanya hubungannya dengan korban Yosua Selain itu, Jaksa menyebut kesaksian dari Richard Eliezer dan asisten rumah tangga Putri, Susi, juga tidak mengetahui adanya pelecehan di Magelang Selain itu, Putri Chandrawati sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter setelah kejadian itu Padahal dia merupakan seorang dokter yang peduli terhadap kesehatan dan kebersihan Jaksa juga menyebut keterangan dalam persidangan soal inisiatif Putri Chandrawati yang bertemu dengan Yosua selama 10 hingga 15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan Di sisi lain, suami Putri Ferry Sambo juga tidak meminta visum untuk bukti pelecehan seksual Padahal saksi Ferry Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik Jaksa mencurigai dari tindakan Ferry Sambo yang membiarkan Putri Chandrawati dan Brigadir J dalam satu rombongan satu mobil saat isolasi di Dorentiga serta keterangan terdakwa kuat maruf yang menyebut Yosua Dori dalam rumah tangga Sehingga Jaksa menyimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat Dalam perkara ini kuat maruf disebut terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Dalam dakwaan disebut, Baradae menembak Brigadir J atas perintah Ferry Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propan Polri Perisiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferry Sambo Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022 Ferry Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf di rumah dinasnya di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan pos splitletco selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.